Kali ini aku mau bikin yang seger-seger dan bikin tenggorokan adem Hai semuanya, selamat datang di channel youtube aku Di video kali ini aku mau buat puding pandan nut santan Buatnya juga mudah Mau tau cara buatnya? Tonton video aku sampai selesai Jangan lupa subscribe, like dan komen channel youtube aku Terima kasih Langsung aja disini siapkan panci Kemudian 1 bungkus agar-agar plain atau agar-agar putih Kemudian gula pasir 80 gram 2 sachet susu kental manis putih Tendapan air pandan 150 ml Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata Kemudian tambahkan santan dari 1 bungkus santan instan 65 ml Kemudian ditambah air Tambahkan pasta pandan setengah sendok teh Ini biar warnanya lebih terang Kemudian ini kita aduk-aduk Langsung aja kita masak di api kompor kecil Sambil diaduk-aduk Ini kita masak sampai dia mendidih Dan ini sudah mendidih Kemudian kita matikan api kompornya Disini saya gunakan loyang ukuran 21 x 9 x 6 cm Dan ini langsung aja kita ketuang ke dalam loyangnya Dan ini yang berbuih-buih seperti ini Kita ambil menggunakan sendok Kemudian kita buang ya Kemudian disini kita biarkan sampai dia mengeras atau ngeset Dan ini dia pudingnya sudah ngeset Ini aku masukkan kulkas sekitar 1-2 jaman Dan disini mau aku keluarkan dari cetakan Ini dia puding santan pandannya Sudah aku keluarkan dari cetakan loyangnya Kemudian langsung aja mau kita potong-potong Ini tuh nampaknya kelihatan seger ya Warnanya yang hijau-hijau Buat mata seger Apalagi dimakan pada saat cuaca panas Ini tuh cocok banget Ini tuh enak banget Seger Aroma pandannya terasa Apalagi dimakan di saat lagi dingin Baru keluar dari kulkas ini Terenak banget Buatnya juga mudah Cuma diaduk-aduk aja Sudah jadi Terima kasih sudah menonton video aku Semoga video aku bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih